Jadi kenapa Pak Haji sering bilang laksanakan ML, ML, ML. Saya kan berpikirnya begini, apa iya doa kita ketika ML di ijabah ya? Kenapa Pak Haji sering nambah-nambah gimmicknya Pak ML? Pas sebelum adan subuh saya ke mesin, kebetulan pas depan rumah ada mesin, sebelum adan adan daripada nganggur saya buka kitab namanya hadis arba'in nawiyah. Empat puluh kumpulan hadis mutiara. Begitu saya buka, pas sekali itu lembarannya ada hadis yang ke-25. Kata Rasulullah wafi buddhi ahadikum swadhaqotah. Artinya di dalam alat kelamin ibu-ibu itu ada nilai swadhaqoh. Itu hadis ya, itu hadis ya. Rizqan wasi'ah. Rizqan wasi'ah. Wafi buddhi ahadikum swadhaqotah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya nggak mau testimoni itu bahwa langsung depan pacik. Yang pertama, kenapa saya ke RDIY? satu tahun lebih saya lebih urus penjualan lahan yang cukup nilainya fantastis. Yang satu nilainya 277 miliar. Yang satu sudah dibayar 1,7 triliun. Wow, fantastis. Luas lahannya 2127 miliar. Cuma selama sebut tahun ini ya, Mas Beri. Gitu. Wan sudah masuk sampai sekarang sama kawan saya lebih dulu sampai ke BI bahkan ke Sikapur. Di sini di cek dibangun dari pusat. Belum masuk. Ada yang bayar lagi 277 miliar. Gitu. Selalu ada gangguan. Akhirnya karena saya mohon maaf. Dulu basic-basic di pesantren. Jadi ketika ada masalahnya saya sering tirakan. Tirakan. Tiga hari saya tirakan. Saya harus kemana? Tiga hari saya puasa. Pas saya puasa lagi, baru satu hari. Malam kedua. Saya habis wirid baca sholawat bunparincah. Setengah empat kan waktu itu saya minta petunjuk sama Allah. Kenapa? Karena mohon maaf tadi saya. Apa? Kakak tangan. Siapa yang sering ke orang pinter lah gitu. Ya. Saya keliling Pak. Keliling. Yang namanya jaroh ke makom wali dari ujung Madura sampai ke Lapung. Udah saya. Apa? Jalanilah gitu. Karena satu tahun lebih. Bahkan saya pun sudah. Keluar uang banyak. Keluar uang banyak. Untuk merisi lahan-lahan tersebut. Gitu. Akhirnya saya minta petunjuk sama Gusti Allah. Ya Allah. Tolong saya pertemukan. Dengan seseorang yang bisa menyampaikan doa saya kepadamu ya Allah. Tiga malam saya berturut-turut. Gitu. Saya mimpi. Apa ya. Sama istri saya itu pelukan terus. Pelukan. Malam ketiga malah mimpi tidur bareng. Kok kenapa mimpinya begini. Ini. Pas saya puasa satu hari lagi. Setengah empat saya keluar dari kamar. Saya buka YouTube. Yang muncul YouTube RDI. RDI. Yang muncul itu. Kan itu baru pertama kali tuh. Saya lihat YouTube-nya Pak Haji. Saya sambil makan sahur. Siangnya saya lihat. Wah. Ini kok Pak Haji. Mohon maaf nih Pak Nur. Kok ini ilmunya gila sih. Karena begitu. Mohon maaf nih. Karena di dalam Al-Quran. Kan Allah berpilman. Gitu. Kamu berdoa kepadaku dengan satu tadoruan. Dengan apa. Sopan sandulan tadoruan itu ya. Merendah diri. Kok ini Pak Haji. Coba bilang. Semuh. Semuh. Atau ya kata-kata yang tadi ya. Gitu. Si otok gede. Gitu. Apem gede lah. Gitu. Tapi banyak orang yang terkabul. Itu. Itu yang saya pelajar itu. Selama saya. Sebelum ke sini. Begitu saya. Buka. Eh. Kitab Talimul Mutalim. Di sana ada hadis Rasulullah menyatakan. Kata Rasul. Hudil hikmata. Biayba bin sita. Walau minal bhaim. Gitu. Kata Rasulullah. Hudil hikmata. Ambil hikmah. Apa hikmah itu? ilmu yang bermanfaat walau minal mahaim walaupun ilmu yang bermanfaat itu keluar dari patat ayam lah istilahnya itu dari sana mulai muncul keyakinan saya oh iya Rasulullah pun menganjurkan kepada kita seandainya siapapun yang ngasih peluang atau obat kepada kita jangan ke dari Pak Haji jangan ke dari Pak Haji dari binatang pun seandainya itu bisa jadi obat atau dari pantat ayam kalau itu telur pas kita dianggurkan ya akhirnya mulai muncul 1% keyakinan saya oh iya juga ya karena ini hadis sosial itu yang pertama yang kedua akhir bulan Februari karena saya situasi sudah terjepit karena saya pakai uang kawan juga uang kawan terus saya juga ada hutang juga bulan akhir Februari waktu itu saya mau di LPK saya mau di LPK saya kesini akhir Februari itu sambil gue umpet lah sambil gue umpet berdoa saya itu saya ikut deh apa acara tahajud tahajud berdoa gitu saya ya lo semoga saya tidak di LPK karena menurut undang-undang pidana waduh kalau saya di LPK dua tahun saya masuk penjara saya berdoa disini tapi belum melaksanakan praktik ilmu peluari belum hanya ikut hijab ikut tahajud bersama anak yatim saya berdoa tiga malam bahkan saya disini itu ingin ikut pencerahan waktu itu karena katanya Pak Haji mau puasa ke apa jaruh ke orang tua kalau tidak salah itu jadi saya cumpah datang kesini jam 1 dini hari Pak Haji berangkat naik mobil mau pulang saya baru bisa selamat waktu itu akhirnya Alhamdulillah tiga hari tiga malam saya disini sampai malam Jumat sampai itu uang saya sudah sudah tidak punya uang saya sudah tidak punya uang karena saya baru dari Jakarta terus kesini itu pun sudah ke PPN dari mana saya pulang uang saya seribur pun udah gak ada gitu akhirnya Alhamdulillah ada seseorang yang nolong saya sehingga bisa saya pulang kecil acap itu yang yang kedua yang paling dasar ketika saya mau DLPkan Alhamdulillah sekarang saya bebas itu yang luar biasa itu nah itu yang kedua pulang dari sini karena saya kan pikiran jangan namanya orang dihancem mau dipolisikan kan pasti ya beban pikiran saya pulang pulang dari sini saya sakit panas saya waduh di rumah uang tinggal segini untuk ke dokter tidak cukup akhirnya malam kedua nah baru sambil sakit saya lihat testimoni testimoni atau gimmick gimmicknya Pak Haji akhirnya saya panggil di sini di sini itu celana dalammu tolong diperosotkan itu mas akhirnya saya perosotin saya pakai di kepala di sini saya pakai di kepala pakai kepala dia cuma bilang karena kan saya belum paham benar cara-cara gimmicknya sembuh 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 ya Allah saya gak punya duit untuk berobat pakai celedalan saja semoga sembuh jam 1 panas luar biasa sampai bantel itu basah dengan keringat alhamdulillah jam 3 pagi saya sudah sehat masih testimoni ya begitu saya dari sini terus saya pelajari apa ilmu-ilmu RDI akhirnya karena saya mau impact extreme belum bisa akhirnya coba saya melaksanakan ibadah extreme itu puasa mulai hari selasa kalau tidak salah ya selasa malam jumat karena saya sudah sembuh bismillah saya ibadah extreme jam 12 saya bangun terus senyum-senyum cuma saya belum paham senyumnya jadi saya cuma begini jadi bukan 1 kali 21 titik saya begini dipercup karena belum tahu aturan senyum seperti apa akhirnya terus saya mandi mandi selamat ini saya sholat sholat tobat sholat tahjud sholat tajat baca kuran jadi sebetulnya mohon maaf ini motivasi buat bapak-bapak dan ibu-ibu sebetulnya kenapa membuat kita itu males untuk baca Al-Quran padahal saya baca Al-Quran setengah satu mulai atau jam satu kurang 12 cuci itu sampai ada subuh paling dapat sembilan cuci kalau kita memaksakan itu nanti habis subuh disambung lagi sampai setengah tujuh sudah selesai gitu itu pun saya ada istirahatnya dulu 4 cuci aduh ada panas nih pantat keluar dulu lihat youtube lagi sampai lo pelajari ilmunya Alhamdulillah kurang lebih sudah sama besok malam jumat mungkin satu bulan saya baru 3 minggu 12 cuci selamat terus cuma malam tadi keren gejar waktu kalau dari celacap saya harus ke sini ke celedug waduh saya baru berapa juj saya kalau dilanjutin sampai sahur saya pasti ketinggalan sama mas peri di undang undang kelompongan kalau ketinggalan ongkosnya bagus waduh malam tadi cuma saya dapat beberapa cuci cupan selama saya baca Al-Quran setiap malam 12 cuci saya menemukan macam-macam ayat yang membuat saya tambah yakin ke adek ayat bahkan tadi karena tas saya disimpan di mobil siapa itu sudah saya tulis Pak Dur kenapa Pak Haji sering bilang dipaksain sodako walaupun situasi kita lagi susah itu ayatnya cuma saya lupa surat sama ayat tapi saya paling salah itu di dalam Al-Quran Allah berfirman itu ayatnya jadi terjemahnya begini siapa siapa orang yang seringnya lagi sempit silahkan impak apa yang telah Allah berikan walaupun situasi lagi kadang sulit apa jawabannya saya Allah maka Allah akan menjadikan dari kesulitan nantinya akan dijadikan suatu kemudahan itu dalilnya itu yang pertama yang kedua saya sampai setiap baca Quran saya pelan oh berarti ini kenapa Pak Haji nyuruh sholat malam ternyata itu di surat Al-Mu'minun kalau tidak salah ada ayat terus sampai ke bawah dan saya pelajari dari lima ayat kalau tidak salah ketika kita rajin sholat malam rajin sholat malam yakin apa yang dikatakan Pak Haji itu kalau Bapak Ibu semuanya mampu dipaksakan 12 ibadah ekstrim pasti 10 miliar satu bulan saya untuk meyakini bahasa pasti Pak Haji itu saya kok Pak Haji bisa bicara pasti Pak Haji bisa bicara pasti apa dasarnya atau sumbernya ternyata di Al-Quran banyak Pak yang membuat Pak Haji memastikan sebulan bisa 10 miliar bahkan lebih sudah saya susun ayat-ayat Al-Qurannya tapi di tas gede jadi gak kebawa itu itu yang kedua yang ketiga kenapa Pak Haji sering nambah-nambah gimmicknya Pak ML Pak ML pas sebelum adan subuh saya ke mesin mesin gitu kebetulan pas depan rumah ada mesin sebelum adan daripada nganggur saya buka kitab namanya hadis arba'in na'wiyah 40 kumpulan hadis mutiara begitu saya buka pas sekali itu lembarannya ada hadis yang ke-25 kata Rasulullah wafi budi ahadikum swadakotan artinya di dalam alat kelamin ibu-ibu itu ada nilai swadakoh itu hadis ya itu hadis ya jadi kenapa Pak Haji naksanak ngajinya ya silahkan Pak Haji keringat pencerahan gitu jadi kenapa Pak Haji sering bilang laksanakan ML 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 saya kan berpikirnya begini apa iya doa kita ketika ML di hijabah ya gitu begitu itu saya nunggu adan subuh saya buka kitab hadis arba'in na'wiyah pas buka itu pas lembaran itu saya pelajari wabibun iaharikum sodakotan di dalam alat keramin perempuan itu ada nilai sodakoh yuk yang mau sedekah yuk jelas ya bukan sedekah akhirnya kan saya penasaran jadi penasaran gitu apa yang menjadi nilai sodakoh sehingga para sahabat pertama bertanya kolu iya rasulullah gitu ayat ti ahaduna sahwatahu alahu piha ajrun seandainya ini saya langsung contoh ya seandainya bapak kiku kiku sama bojonya nih kiku kiku aja gitu alahu ajrun apakah mendapat mahala itu itu pertanyaan sahabat rasul akhirnya rasulullah menjawab tapi bukan berupa jawaban berupa pertanyaan lagi lau yakti ahaduna sahwatahu alati pihak haram apihak bijrun seandainya bapak kiku kiku dengan perempuan yang haram maksudnya bukan murid ya gitu apihak bijrun apakah di dalam kiku kiku tersebut ada dosa jadi rasul baru bertanya itu akhirnya rasul menyimpulkan wakadhalika idak wadoa hapil halal dan seperti itu ketika salah seorang bersetubuh dengan yang muhrim karena lahu ajrun maka seseorang akan mendapat mulai malam ini ya cari malam kalau saya pun sederhana aja gini kan dasarnya bahwa di alat perempuan itu ada artinya kalau ibu nawarin duluan ke bapak berarti ibu sedekah dong ke bapak luar biasa nah sekarang kita pakai hitungan nakal kalau seorang cowok tadi bersetubuh dengan wanita yang bukan muhrim anggaplah dengan pelacur sekali main berapa ayo yang benar-benar anggap paling mulai 500 ribu sekali mainnya aduh kok apal ya malur ya us gitu jangan jahili kita hidungan yang muda ini supaya gampang dicerna anggap sekali main 500 ribu ibu nawarin ke bapak sedekah jatuhnya 1 kali main 500 ribu semalam 3 kali main berarti ibu sedekah 1 juta setengah ya dong Allah ganti 10 kali lipat berarti 15 juta kan semalam ya kali sebulan berapa ayo 3 bulan aja utang 5 miliar lunas bu betul gak bang betul ini ini itu nakalnya kita gak ngumpas kitab karena saya bukan anak santren kan nambah Pak Ustadz ini tadi yang ngumpas oke Pak lanjutkan jadi begitu itu kan saya pelajari bu kenapa apa motif atau faktor yang membuat orang dikabul doanya ketika sering ML dan saya praktikan sederimu ini baru minggu kemarin karena lahan yang kita jual yang 1500 hektare tidak kunjung dibayar akhirnya saya sama kawan saya notari saudara saya notari sekolah kita lupakan aja orang itu kita udah nunggu satu tahun pembayaran besok sore besok sore saya fokus ibadah ekstrim itu begitu saya dapat pencerahan dari Pak Haji harus sering ML hanya yang tadinya karena pikiran saya lagi kurang sehat kita punya beban banyak keinginan akhirnya saya sama istri ketika mau tidur sering kerajinan tangan itu baru dari satu yang yang punya empat itu begini cerita bu tapi iya juga kata istri kata istri dulu sebelum kita saya kan usia saya masih mudalah baru 46 itu karena logifokus banyak pikiran jadi yang namanya ML itu seminggu sekalipun bahkan jarang karena pikiran lagi kurang itu begitu pengenal RDIY ini yang lucu jadi saya sama notaris sudah melupakan pembeli lahan yang 1500 hektar udah lah kita lupakan saya pelajari tentang ML dari Pak Haji ini saya praktekan kan kata Pak Haji kata Pak Haji jadi ketika sudah mungkin apa ya udah orgasm lah gitu ya tinggal ejakulasi gitu tinggal apa bilang kubur kubur amin amin jadi begitu kan ya kadang-kadang perempuan kan macam-macam tergantung keinginan gitu kenapa karena memang itu dianjurkan sama Gusti Allah karena ada malaikat ketika mau maksudnya bagi dipadur Allah itu membebaskan kepada suami istri ketika bersutubu mau pakai jurus apapun bebas mau pakai jurus 69 mau pakai jurus ajul kedaga itu begitu saya waktu itu memuncak memuncak muncak nyadam nafsu istri istri saya itu karena waktu itu istilahnya istri minta di bawah saya di atas walaupun kadang-kadang istri saya di atas begitu istri sudah saya akan fokus sama hijabah kalau saya kalau istri saya mungkin fokus sama kenikmatan begitu istri sudah muncak tinggal saya bilang kubul kubul isri langsung dekub abad saya lagi konsentrasi bilang kubul akhirnya istri nampar karena mungkin lagi konsentrasi kuat saya bilang kubul kubul konsentrasi karena pada waktu itu mungkin beda keinginan kalau saya keinginannya cepat salah satu dari lahan yang kita jual ada yang cair pakai jalur ML kalau istri mungkin keinginannya konsentrasi penimatan lah saya ditampor akhirnya istri keluar-luar saya melupakan saya melupakan saya istirahat dulu lah karena kasihan sama istri takutnya sekian persen hilang agar merasa enaknya kita enak saya nonton TV dulu karena waktu itu baru setengah 12 sambil jam 12 sebelum jam 12 saya bilang sama istri eh kamu tadi keluar ya ya iyalah saya belum waktu selanjutnya tetap tidak ada begitu malamnya saya ML sampai istri siapnya kan saya ya kalian kadang tidur jam 7 selesai baca Quran saya jam 7 kadang kurang lah terus saya sholat Tuhan 8 rokat baru tidur jam 8 setengah 9 baru tidur gitu nah begitu saya mengaktifkan hape setelah duhur notaris kirim foto ke saya notaris beliau lagi di rumahnya calon pembeli lahan calon pembeli lahan dan kebetulan itu salah satu putra orang luar biasa di Indonesia tidak akan saya sebutkan ya tapi saya percaya itu duitnya pasti bukan ruang sedikit kirim foto Ustaz alhamdulillah lahan yang 1500 hektare ini harga sudah deal sama ibu ini berapa 15 juta per meter 15.000 per meter kali 1500 hektare kurang lebih 231 miliar gitu cuma ada yang diminta sama beliau satu ini 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 tinggal tiga memenuhi persyaratan pak mohon doa aja moga cair lah gitu artinya sudah ada titik terang untuk akhirnya kemarin-kemarin udah selesaikan dulu persyaratan saya menorong dengan cara saya itu saya ingin ingat-ingat malam tadi sudah cair juga akhirnya besoknya langsung itu notari seribu musuh ngirim apa yang dibito air tiap hari ini udah saya selesaikan syarat ini tinggal dua lagi biar kita bisa apa PPJB pengikatan perjanjian jual-beli gitu berapa berapa mau masuk ini dp-nya saya tanya 10% dikshalom alhamdulillah walaupun belum-belum ini kalau percayakan udah sedek 10% dari 230 ini ini kembali lagi ya kalau ya itu jadi jadi ML itu bu jadi saya mengikuti cara Pak Haji itu ML segala begitu saya pelajari ternyata ada kitabnya ada kitabnya itu di dalam kitab Arba hadis 40 hadis yang ke-25 ada redaksinya dan seterusnya itu terus Pak Haji apa lagi yang sering dipakai Pak Haji itu gimmick-immicknya ini kan oh centong centong kan satu Quran itu berarti saya cuma 3 malam selesai karena 12 12 saya mikir dari mana Pak Haji pengobatan pakai centong saya baru menemukan dua ayat tapi tidak akan saya kupas sekarang karena saya harus pakai kitab yang lain saya baru menemukan dua ayat dalam Al-Quran kenapa cara pengobatan Pak Haji pakai kayu dan centong itu sudah saya tulis sudah saya oh ini surat ini ayat surat ini ayat sudah 3 ayat siap siap nanti saya kasih kertasnya ada yang sudah ada yang sudah saya malam tadi itu sebelum saya ke Ciledug nunggu jemputan Mas Perry saya sambil baca Quran wah ini harus saya bawah ini kaya saya bawah ini kaya ya tulis menyakut sodako ini dalilnya ini hadisnya termasuk kenapa orang yang melaksanakan ibadah ekstrim kan di dalamnya mungkin ibadah ekstrim bukan hanya baca Quran gue belas ada ada kobliyah badiyah ada sholat tuhan ada berjamaahnya termasuk baca Quran saya lihat di dalam kitab masih kitab itu Arab inanawi tapi itu hadis ke 28 tidak salah 3 lembar dari situ ada hadis kunsi hadis kunsi itu firman Allah yang tidak dimuat dalam Al-Quran namanya hadis kunsi itu begini bunyinya redaksinya layajalul abdu iyata korobu ilaya binawabil hatta uhibahu tidak berhenti-henti seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan berbagai macam amalan ibadah-ibadah sunnah gitu bukan ibadah seorang hamba kata Allah tidak berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan ibadah sunnah sehingga jawaban Allah hatta uhibahu sampai saya mencintai kepada hamba tersebut ketika saya mencintai pa'idah babtuhu ketika saya mencintai hamba tersebut kuntu sam'ahu aladi yasma'ubiha gitu maka saya akan menjadi pendengarnya akan menjadi telinganya wabah soruhu aladi yasma'ubiha kata Allah dan saya akan menjadi matanya ke dia ketika si hamba tersebut melihat insya'alani ini yang paling penting insya'alani akto'etuhu ketika hamba tersebut meminta kepadaku akto'etuhu pasti saya akan kasih wah itu bahasanya pasti maka itu oke kebenaran maka insya'alani ketika ini bapak-bapak ibu-ibu bisa melaksanakan ibadah-ibadah ekstrim baik berupa kubliah madriyah sholat malam mandi malam baca quran 12 cuci jawaban alo itu jawaban alo di dalam adisunya akto'etuhu pasti saya akan memberinya kenapa bahasanya pasti karena kalau menurut istilah ilmu ponok atau ilmu alat nahusorob kata cara bahasa arab akpo'i itu segatnya itu fi'ilmadi kalau di kalimat arab ada yang segatnya fi'ilmadi faidahnya di dalam ilmu bilago itu tahki kuruku pasti terjadinya kalau redaksinya jaminan jaminan paito makanya pasti 10 meler pasti saya mikir saya mikir bahasa pasti oh begitu saya kemarin lihat lagi di hadis arba langsung itu firman aloh insya alani akpo'i tuhu ketika hamba tersebut minta kepadaku pasti aku akan memberinya wainista adani adantu dan ketika dia hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku adantu pasti saya akan melindunginya itu jaminan dari aloh iya nah tinggal sekarang minum saya juga kan masih belajar saya masih belajar saya Pak Haji walaupun baru ketemu satu kali saya sudah dan saya pun ingin diaku jadi muridnya beliau gitu kenapa saya bisa istikam walaupun saya seorang anula ya baru apa dulu ya saya baru buka kardu sekarang tadi saya saya mau gumpet saya mau gumpet juga kan datang Ustaz Pannejar dari Jambi beliau juga kupas keilmuannya jadi bisa saling melengkapi sehingga bapak ibu semakin yakin ke RTIA ini ya disamping ada anak yatimnya ada ilmu Pak Haji pencerahannya ada juga ibadahnya ya oke pak silahkan lanjutkan ini tadinya tadi mau test ini malah jahit pencerahat jadi pencerahat tenang tenang tidak 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 khawatir sampai nunggu Pak Haji masih di jalan nanti bapak ibu bisa bertanya ya atau kita bukan dengan pertanyaan oke silahkan gimana Pak Ustaz langsung bertanya silahkan Assalamualaikum Pak Ustaz saya tanyakan gini baca Al-Qur'annya kan di haruskan 12 kenapa tidak 15 16 16 juz gitu pertanyaan itu sebetulnya kalau itu saya hanya melihat dari segi keiluan saya aja payah kenapa Pak Haji nyuruh 12 cucu begitu begitu saya lihat di dalam Al-Qur'an kan ada ayat gitu bahwa bulan ini 12 bulan betul kan ya itu yang pertama di bulan Masehi sama 12 bulan begitu saya menafsirkan kalimat Tauhid la ilaha ilo itu ternyata hurufnya 12 coba silakan bapak itu la ilaha itu pasti 12 hurufnya itu itu hanya dari segi keiluan saya saya juga belum bertanya sama Pak Haji itu oh berarti Pak Haji mungkin mungkin hanya baru mungkin baru perkiraan mungkin apa menyuruh 12 nama bu nanti ada episode selanjutnya bu mungkin kalau 12 itu maknanya mungkin itu dan yang terpenting itu Pak Haji supaya tamu tamunya sukses tamu tamunya sukses Pak Haji yang pertama punya aturan itu yang pertama yang kedua punya larangan itu yang ketiga Pak Haji itu kalau menurut saya ibarat sesosok produser film mungkin ya kalau produser beli Pak Haji itu punya cetakan supaya pasiennya itu tamunya yang punya hutang bisa selesai lihat disini tanpa bayar tanpa jual aset tanpa nyicil terus yang tadinya hidupnya istilahnya di titik terendah bisa naik dari sedang bisa kepuncak Pak Haji punya aturan apa aturannya Pak Haji tadi kata Pak Nur yang 18 sifat yang ibadah sodakoh subuh sodakoh jumlah sindikah ekstrim dan lain-lain itu aturan Pak Haji begitu saya lihat kitab ini pepatah haram bukan haris bukan Quran itu ada pepatara mengatakan tarjun najata walam taslub masyalika inasab binata latajri alal yabisi bapak ibu berharap ingin selamat kan semuanya begitu ya selamat dari tidak bisa bayar hutang selamat dari kepakiran selamat dari kemiskinan selamat dari hidup susah akhirnya walam taslub masyalika sementara bapak ibu tidak mengikuti jalurnya itu kesananya inasab binata sesungguhnya kapal perahu latajri alal yabisi tidak mungkin kapal perahu di laut bisa jalan di atas tanah yang kering tidak ada airnya betul ya ah ini perupakan filosofinya seperti itu bu bapak ibu semuanya ingin bahagia ingin selamat dari tagihan ingin selamat dari hidup susah tapi bapak ibu tidak mengikuti aturan pahaji logikanya bagaimana mau sukses atau keinginan yang cepat terkabul kalau bapak tidak mengikuti aturannya karena pahaji ini yang di aturan pahaji ibarat cetakan batak atau cetakan kue ibu kan sering bikin kue ibu sering bikin kue kira-kira ibu umpamanya adonannya cetakannya aturan pahaji pahaji yang membuat kue atau ibu membuat kue ada cetakannya begini segi lima lah cetok kuenya begitu bulan terus adonannya adonannya yang ibu siapkan susah untuk diatur dimasukin ke cetakan tersebut kira-kira kuenya bakal jadi gak gak mungkin ya ini lagi kayak kita bapak-bapak sering bikin batak atau genteng deh kalau wilayah kebumen kan ada genteng yang bagus itu soka itu bapak punya cetakan genteng atau batak tiba-tiba bapak mau nyetak tapi adonannya susah dimasukin susah suruh kesini bala kesana suruh kesini bala kesana kira-kira genteng bakal jadi gak gak mungkin pak haji punya aturan disini rdi begini ibu begini pak begini kalau ibu mengikuti aturannya pak haji atau mengikuti cetakan tersebut pasti ibu bakal jadi itu betul semangat itu pepatah haramnya seperti itu tarjun najata walam tasluk masyali kaha inasapinata latajri alal yabisi itu yang pertama yang kedua ini support saya ambil dari hadis Rasulullah s.a.w. kata Rasul jadi semua yang pak haji bicarakan itu begitu saya pelajari selama saya ibadah ekstrim gitu kadang-kadang sore saya buka kitab buka quran saya kolaborasikan antara firman Allah dengan hadis Rasulullah jadi setiap apa yang diucapkan pak haji itu ternyata ada sumberannya semua jadi bukan ilmu kaleng-kaleng dibuka itu sumbernya akurat mana kata pak haji ayo belajar 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 itu ada hadisnya apa hadisnya kata Rasulullah soleh wassalam resep sukses itu ada tiga pak kata Rasul satu manjada wajada siapa siapa orang yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil itu hadis Rasul yang kedua siapa orang yang sabar pasti akan beruntung bapak ibadah ekstrim nahan ngantu nahan pegal wah berbagai macam perjuangan bapak keluarkan supaya ketika bapak sabar melaksanakan apa perintah pak haji dan larangan pak haji siapiro pasti bapak akan beruntung yang ketiga sabda rasulullah salam tip sukses siapa orang yang mau menanam besok akan menuai hasil itu motivasi semangat jadi ibu jangan terkenal semangat terus kedua kenapa ada di 18 sifat pak haji harus jadi jangan tendam jangan oh jangan ngeluh terus gelisah gunda komen jutek muka suntuk jengkel pancing jengkel marah gundah gelisah ya betul terasuk dendam juga ya itu baru malam kemarin pak saya temukan ayat dalam Al-Quran pak haji udah gak apa-apa lanjutkan gak apa-apa lanjutkan ada yang tes timone lagi gak udah lanjutkan silahkan ini kenapa pak haji menyarankan supaya kita tidak boleh dendam tidak boleh jengkel saya beberapa malam kan kadang-kadang menemukan ayat untuk disesuaikan dengan apa yang pak haji bicarakan kadang-kadang malam ini ketemu malam besok gak akhirnya saya sampai coret-coret hidup di kertas saya menemukan ayat itu ayatnya begitu jadilah kamu orang yang jadi pemaaf gitu jangan sampai punya sifat jengkel atau dendam dan itu saya yang merasakan pak anak saya tinggal yang kemarin baru pulang dari ponok dua yang satu ini kadang-kadang sering jengkel kalau bangunin sahur ingat kata pak haji jangan jengkel alhamdulillah pancing jengkel jadilah pemaaf tiba-tiba anak saya lagi nyuci piring pecah kadang-kadang isri marato saya pun ikut jangan kita lagi mengamalkan ilmu pak haji nanti tirakat saya kan rencana saya mau sembilan sembilan kalau bahasa tadi gede hajar apa gede jengkel ah betul nah itu pak itu sabda Allah di dalam Al-Quran khudil afwa kamu harus menjadi pemaaf jangan jengkelan kalau kata pak haji biarkan yang punya hutang jangan di apa-apain nah itu yang pertama yang kedua itu kata Rasulullah sallallahu walehi wassalam ketiga ketika para sohabat meminta wasiat Ya Rasulullah ausini biwasiatin tanpa uni Ya Rasulullah tolong kami kasih nasihat yang mana nasihat itu manfaat buat kami kata Rasul silman kotoaka sambungkanlah orang yang telah membutuhkan silaturahmi kepadamu itu yang pertama yang kedua wa'ati ilaman haromaka kamu harus menjadi pemberi kepada orang yang walaupun orang itu pelit istilahnya gitu yang ketiga wa'ahsin ilaman asa'a ila'ika kamu harus berbuat baik kepada orang yang berbuat celek kepadamu itu dalil jangan dendam itu ya aduh itu bahasa-bahasa paji sadaya bahasa-bahasa paji yang 18 itu isya Allah nanti kedepannya saya pelajari lagi sharing memberikannya secara sederhana sehingga kita jadi paham kalau bapak ibu diajak seperti ini untuk semua di dalam malam kelam paling itu ayo ya kan dari tadi yang bapak bilang ada gak yang apa paling itu doang yang diingatnya iya iya jadi kesimpulannya ibu-ibu mulai besok silahkan bersedekah kepada suaminya jadi hutang lunas dengan kelonan itu berarti benar ya percaya sekarang iya kelonan terus ya pantes tadi ada yang nanya terus kapan ML-nya katanya Tumpah Ustaz kalau Baji 12 terus iya sampai nunggu Pak Haji Alhamdulillah nih Pak Haji sudah datang oke Bapak Ibu tepuk tangan dong Ridwan iya Pak Haji munggu Alhamdulillah adalah Pak Ustaz dari Cilacap Haji Pak Ridwan tadi sudah memupas semua ilmu-ibu Haji dari segi kitab-kitabnya Haji dengan berbagai macam dalilnya Alhamdulillah tadi mulai ML atau lagi ya menawarin dulu kan 18 sifat itu ada dalam kitabnya Haji seruanya Alhamdulillah apa lagi tadi ML oh iya lagi ML ditampar sama istrinya iya tadi kan Pak Ustaz bilang kalau ML sering dengan arah Pak Haji konggul konggul ditampar sama istrinya Rambi Selamat menikmati